Halo guys, welcome back to my youtube channel. Di video kali ini saya akan membahas prospek PT Sarana Menara Nusantara TBK di tahun 2022. Mulai dari fundamental, dividen, dan harga sahamnya. PT Sarana Menara Nusantara TBK adalah anak usaha grup jarum yang bergerak di bidang investasi dan jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menyewakan dan merawat Menara Telekomunikasi Nirkabel untuk para operator telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali dibentuk pada Juni 2008 dan ditaksir sebagai operator independen Menara Telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kantor pusat perusahaan terletak di Jalan Ahmad Yani, Kudus. Pada 8 Maret 2010, SMN resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode bursa TOWER. Semua kegiatan penyewaan menara dilakukan oleh anak perusahaan SMN, yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, atau disingkat PROTELINDO, yang didirikan tahun 2003 dan telah mengoperasikan sekitar 18.100 menara telekomunikasi di Indonesia. Para pelanggan PROTELINDO mencakup operator telekomunikasi besar di Indonesia, seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT XL Aksiata TBK, PT Indosat TBK, dan PT Hachison 3 Indonesia. Berdasarkan jumlah pendapatan perusahaan, PT Hachison 3 Indonesia merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi nyaris sepertiga atau mencapai 32% pada tahun 2020. Dikuti oleh XL Aksiata sebesar 30%, Telkomsel 15%, Indosat 11%, Smartfriend 2%, dan dari sumber lainnya 11%. Akhir tahun 2021, anak usaha TOWER yaitu PROTELINDO telah mengakusisi 94,03% atau setara dengan Rp16,7 triliun saham milik PT Solusi Tunas Pratama. Alhasil, PROTELINDO menjadi pemegang saham pengendali bagi perusahaan infrastruktur telekomunikasi tersebut, berikut dengan menara telekomunikasi sebanyak 6.422 menara. Pendapatan solusi Tunas Pratama terutama berasal dari 5 operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu XL, PT Hachison 3 Indonesia, Telkom Group, ISAT, dan PT Smartfriend Telekom TBK. Saat ini, Sarana Menara Nusantara telah memiliki total 28.698 menara yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih dari 60% berlokasi di Pulau Jawa atau sekitar 17.558 menara. Selanjutnya, kita lihat dari fundamental perusahaan. Pendapatan tahun 2021 tumbuh 15,98% atau sebesar Rp8,64 triliun. Labak kotor tumbuh 16,9% atau setara Rp6,3 triliun. Pendapatan operasional tumbuh 18,2% atau Rp5,4 triliun. Sedangkan pendapatan bersih 2021 adalah Rp3,43 triliun atau naik 20,85% secara year on year. Jika kita hitung CAGR-nya selama 4 tahun, maka hasilnya kurang lebih 10% per tahunnya. Dan ini merupakan kenaikan rata-rata yang bagus. Jika dilihat total asetnya, di tahun 2021 sebesar Rp6,58 triliun atau naik 92%. Liabilitas perusahaan juga naik menjadi Rp5,3 triliun atau 123%. Dan total ekuitas juga naik menjadi Rp1,2 triliun atau naik sekitar 19%. Menurut saya wajar saja karena SMN melakukan akusisi di tahun 2021. Sekarang kalau kita lihat dari Price Earning Ratio SMN ada di angka 14,98 kali. Dan menurut saya harganya cukup menarik. Karena untuk industri yang sama, PER rata-rata di angka 28,45 kali. Untuk PBV sendiri juga cukup menarik. Karena masih 4,26 kali. Dimana rata-rata industri yang sama di rasio 5,99 kali. Selanjutnya kita akan membahas dividen. SMN termasuk rutin membagikan dividen setiap tahunnya sejak 2017. Dan dividen dibagi 2 kali dalam setahun. Dividen interim dan dividen final. Untuk payout ratio-nya pun cukup menarik. Yaitu di angka 50% dari laba bersih. Yieldnya secara rata-rata kurang lebih 2%. RUPST-nya sendiri akan diadakan minggu depan di tanggal 27 Mei 2022. Kita tunggu aja kira-kira berapa dividen finalnya. Jika dilihat dari IPS, sepertinya akan lebih tinggi dibanding tahun kemarin. Terakhir, kita akan bahas prospek sahamnya di tahun 2022. Secara fundamental, jika CAGR-nya 10%, kita hitung dari earning per share-nya saat ini, maka earning per share di 2022 kurang lebih 73,7 rupiah. Dan jika per price earning ratio kita anggap 16 kali, maka harga saham tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 1.180 rupiah per lembar saham. Gimana kalau kita lihat dari sisi teknikalnya? Untuk jangka pendek, jika kita lihat dari chart tower dan juga dari sentimen RUPST yang diadakan di bulan ini, kemungkinan bisa break resistance di angka 1.120 rupiah. Sekian dulu video prospek PT Sarana Menara Nusantara TBK untuk tahun 2022. Menurut saya, saham ini sangat bagus sekali untuk investasi jangka panjang, jika kita lihat dari fundamentalnya. Jika ada kekurangan dan masukan, bisa langsung komen di bawah ya. Thank you for watching, jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Thank you for watching, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.